assalamualaikum teman-teman aku mau jalan-jalan ke kebun aku untuk melihat kebunku di waktu malam karena kalau siang panas jadi aku pengen ke kebun malam-malam gak apa-apa deh emang sih gak kelihatan tapi aku ingin melihat pemandangan di waktu malam oh iya teman-teman kalau malam pas bulan pertama wah dikebun enak sekali karena kita bisa melihat alam semesta tanpa ada kehalingan gedung-gedung gitu ya kita puas pemandangannya pemandang pas bulan pertama hmm ini mudah sekali ini kita masih dalam jalanan masih dalam kota belum memasuki eh perkampungan kebun aku berada nanti kita lanjutkan pas memasuki daerah atau perkampungan kebun aku disana saja supi ya tidak selama ini kita bandingkan gimana di perkotaan dan di kampung tempatnya di cempaka di kebun aku ini kota banjarbaru dimana hari cakep ya banjarbaru dimana hari di cempaka ini cempaka ya tapi di kota nah kalau kebun aku itu digunung kupang termasuk ke camatan cempaka tapi masuk ke dalam daerahnya ya masih sepi karena masih banyak tanah-tanah yang kosong tapi sekarang pembangunan sudah lumayan pesat dibandingkan beberapa puluh tahun yang lalu jalannya masih titisan becek mobil susah lewat paling bisa itu naik motor nanti kita lanjutkan pas masuk ke gunung kupang nah ini udah mulai supi nah teman-teman kita sudah memasuki gunung kupang kebun yang ya supi sih dibandingkan dengan daerah kotanya sudah banyak perumahan dibanding beberapa tahun yang lalu tapi suasana senja disini sangat indah daerah sini bergunung bergunung-gunung ya kita cukup ingin kita mau naik nah di sebelah sini ada perumahan banyak perumahan rumah baru jadi masih banyak yang belum ditempati nah ini perumahan ini perumahan tapi masih banyak yang belum ditempati pemandangan sangat bagus di sebelah sana seperti ini yang belum hujan daerah perbukitan ya daerah banjar baru ini daerah perbukitan daerah tempat ini tinggi cukup tinggi nanti agak pas dibawah juga agaran kasnya dibawah pandangan di waktu saja menuju ke keburku di kecamatan sempurna tepatnya di kebun kupang di kejauhan tampak kebun 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 oski punding di kepadatan sempurna tepatnya dan angkat kebun 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 Nah, meskipun di alam pendesaan, kita kebanyakan juga perumahan di sini. Dan salah satunya ada perumahan yang bagus dan luas. Nah, ini perumahan lagi. Jadi meskipun diarahannya masih sepi, tapi perumahan sudah mulai banyak. Tengah tanah besar, mulai bangun rumah. Kedepan, daerah ini akan sangat ramai. Jadi tempatnya sangat strategis. Jalan di sini juga merupakan jalan pintas menuju ke Batu Licin. Tanah Laut ya, Pak ya. Orang-orang kalau pergi ke tanah laut, akan suka mengambil jalan pintas laut. Jalan di sini karena jalannya bagus. Dan orang-orang bantang, tidak pacat. Sebagian masih ada perkebunan karet. Memang dulu di sini sentral kebun karet. Sekarang tinggal sedikit. Karena banyak yang berahli fungsi menjadi tahan tanaman buah. Buah melon khususnya. Juga sayuran jagung, kacang, terong. Tidak sekali, pemandangan lokasi-nya ternyata. Nah, sebentar lagi kita akan disimpang sampai. Nah, ini disimpang tiga, kita belok ke kanan. Akan sampai di kebun api. Sepi sekali. Sepi enak. Terasa sekali alam pedesaannya. Disamping kiri kanan. Disamping jalan kiri kanan ini ada kebun melon. Ada peternakan ayam. Ada persauhan. Persauhan. Nah, disana itu ada peternakan ayam. Yang lapunya terang. Ya, di sebelah kirinya itu ada nama-nama melon. Berapa yang menerima lagi? Kita akan tiba di kebun ku. Nah, sudah sampai kebun. 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 Sudah dibuka. Ya. Itu bagatnya belum dibuka. Berarti mau hujan ini. Kalau malam saya enggak sana ya. Jadi sejuk dibandingkan siang panas. Tapi kalau sore atau pagi enggak lah. Pasti senang. Nah, ini kucing-kucing. Pada main aja. Ini malam-malam masih main. Asat aja. ada kucing-kucing. Ada makadir. Kita sudah sampai. tempat kami menginap di sini. Kalau malam istirahat sebentar. Lumayan sih untuk dua orang. Bisa nih. Nginap. Nah, ini dapurnya. Dapur yang sangat sederhana. Lumayan buat bikin mie. Ini rebus sama mie goreng. Eh, dapur darurat. di kamar mandi kami. Kecil juga. Nah, inilah kontrok peristiratan kami. Ini tempat kerja. Suamiku kalau dia lagi mencari inspirasi dia suka kerja di sini nih. Nah, sambil berkebun sambil bekerja. Ya, lumayan lah. Untuk istirahat, untuk sholat, jika lagi di kebun, di sini lah untuk kami beristirahat. selamat menikmati. Selamat menikmati.